Intro Terkait dengan permasalahan prioritas pada 17 titik pembangunan, halaman 1-10 Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut A. Masjid Raya Sheikh Zayed, halaman 1-10 Keberadaan masjid ini berada di luar perencanaan dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 Padahal di tengah kota ada Masjid Sriwedari yang belum selesai Masjid Sriwedari seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu Keberadaan masjid Raya Sheikh Zayed saat ini sudah mulai menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan Oleh karena banyak infrastruktur yang belum direncanakan secara baik Dampak yang tidak diinginkan ini misalnya terjadinya kemacetan Penyediaan lahan parkir yang belum optimal Menimbulkan pusat-pusat oleh-oleh tradisional yang dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu Dan belum menggerakkan UMKM di Kota Solo secara keseluruhan Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tidak pernah dikoordinasikan dengan DPRD Selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kejadian yang serupa diharapkan tidak terulang lagi Supaya ke depan ada komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan Kepala Daerah Sehingga terwujud prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik Setelah adanya rekomendasi DPRD atas laporan LKPS di tahun 2023 Walikota diharapkan melakukan koordinasi dengan DPRD Sejak mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masjid ini Maupun rencana pembangunan Islamic Center B. Revitalisasi Ngarusupuro dan Koridor Gatot Subroto Halaman 1-10 Data yang disampaikan bahwa terjadi kenaikan omset penjualan Dari para pelaku UMKM yang naik cukup signifikan Kenyataannya tidak berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah Kedepan harus ada kajian perihal keberadaan koridor Ngarusupuro dan Gatot Subroto Terhadap sumbangannya kepada pendapatan asli daerah Belum ada data yang menunjukkan pelaku UMKM yang terlibat dalam koridor ini Meritah kota diharapkan memprioritaskan pelaku dan produk-produk UMKM dari kota Surakarta C. Revitalisasi Taman Balai Kambang Halaman 1-10 Revitalisasi ini selesai pada Desember 2023 Akan tetapi hingga saat ini Hingga akhir April 2024 Belum diserahkan kepada pemerintah kota Surakarta Akibat belum adanya penyerahan ke pemerintah kota Surakarta Momentum lebaran April 2024 yang seharusnya Berdampak pada peningkatan PAD di kota Surakarta menjadi hilang Oleh karenanya perlu dipertegas Terkait pemilikan lahan ini milik siapa Kapan hasil renovasi akan diserahkan ke pemerintah kota Surakarta Pengelolaannya kelah oleh siapa Dana untuk operasional besok diambil dari mana Apakah kelah akan menyumbang ke PAD secara signifikan Dan lain sebagainya Hal-hal seperti ini perlu mendapatkan jawaban secara baik dan bijaksana Setelah diterimanya rekomendasi LKPC ini Maka wali kota segera berkoordinasi dengan DPRD Untuk membahas rencana pembangunan Taman Balikambang ke depan D. Museum of Culture and Technology Halaman 1-11 Kawasan pendaringan Dulu merupakan kawasan aneka usaha Namun pada tahun 2023 Ada hibah yang sudah ditentukan peruntukannya Dan untuk museum Konsep museum ini tidak sesuai dengan visi-misi dari dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 Pembangunan museum ini juga tidak sesuai dengan master plan Dan perda penyertaan modal perusahaan umum daerah Pergudangan dan aneka usaha pendaringan Kota Surakarta Merekomendasikan agar wali kota segera berkoordinasi dengan DPRD Untuk membahas secara detail Tentang hibah dari pihak ketiga Atas pembangunan museum di aset perumda pendaringan Serta memberikan dokumen-dokumen perjanjian yang terkait Dengan keberadaan pembangunan museum ini Agar dapat mengetahui Arah dan tujuan keberadaan museum ini Pada masa yang akan datang Penjelasan tentang Islamic Center masih kurang lengkap Khususnya terkait dengan kepemilikan aset Pengelolaannya ke depan Serta peran dan fungsinya bagi masyarakat di Kota Surakarta Perlu lebih diperjelas kembali Perihal peran dan fungsinya bagi masyarakat Khususnya terkait dengan Pengembangan konsep-konsep syariah Islam Dan keberadaan pusat kegiatan bagi UMKM di Kota Surakarta Merekomendasikan Wali kota agar segera berkoordinasi dengan DPRD Untuk melihat lebih jauh rencana dan pelaksanaannya F. Revitalisasi kebun binatang jurut Elemen 1-12 Bahwa akibat melakukan kerjasama Dengan pihak ketiga di tahun anggaran berjalan Pada waktu yang tidak tepat Maka perumda TSTJ Kehilangan potensi pendapatan Yang seharusnya targetnya 1,9 miliar Dan mampu menyumbang PAD 400 juta Realisasinya target tersebut Tidak tercapai Dan hanya menyumbangkan pendapatan 56 juta Itu pun dengan mengorbankan UMKM Yang berada di dalam maupun di luar taman juruk Untuk tidak lagi bisa Mengais rezeki di Solo Safari Merekomendasikan Wali kota Untuk menyelesaikan persoalan perjanjian kerjasama Dengan pihak ketiga Sebelum kontrak dengan Taman Safari Supaya tidak ada pihak yang dirugikan Termasuk melakukan adendum kontrak Dengan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian Maupun dari substansi perjanjian Sebelum tenggang waktu 5 tahun Antara UMD TSTJ Dengan pihak PT Kelola Taman Wisata Agar berguining position para pihak sejajar G. Revitalisasi Sentra IKM Mebel Giningan Halaman 1-12 Dengan adanya bangunan yang relatif megah dan fantastis ini Telah menggeser pelaku IKM sebelumnya Oleh karenanya Perlu perencanaan yang matang Tentang pengelolaan IKM ini Yang berpihak pada berdagang sebelumnya Ataupun pelaku IKM Dan tidak dikuasai oleh pemilik atau pemodal besar Pembangunan IKM Di bekas pasar mebel gilingan Sampai saat ini belum tuntas Sehingga direkomendasikan Untuk segera diselesaikan Dan segera beroperasional Sedangkan dampak buruk dari pembangunan IKM gilingan Yaitu Direlokasinya pedagang mebel ke Pongmojo Menjadikan mereka nyaris kehilangan mata penjaranya Karena tempatnya kurang strategis Dan representatif Direkomendasikan untuk menjadikan tempat itu lebih representatif Dengan memperluas pengunan Serta mendesain ulang Melakukan promosi pasar mebel gilingan secara terus-menerus Kepada warga masyarakat Melalui media cetak maupun elektronik Memberi petunjuk arah lokasi pasar Di persimpangan jalur lalu lintas yang strategis Membuka akses moda transportasi ke arah pasar Mengadakan pameran mebel di lokasi Serta memberikan pendampingan pemasaran Dan modal kepada pelaku UMKM H. PLTSA Putri Cempo Halaman 1-13 Hasil dari pengelolaan ini Diharapkan dapat melesekan persoalan sampah Tanpa menambah masalah baru Dan pergerakan ekonomi sirkular masyarakat sekitar Tetap bisa berjalan dengan baik Ternyata pengelolaan sampah dengan pihak ketiga Di PLTSA Putri Cempo Belum berjalan maksimal Direkomendasikan untuk mereview Perda dan MOU dengan pihak ketiga Atas pengelolaannya Mengingat dalam waktu 5-6 tahun ke depan Sampai habis dan harus mengimpor dari luar Biaya impor Dampak dari impor dan sebagainya Kalau dimungkinkan biaya pengambilan sampah Dari bulu ke hilir Di dalam kota Dibiayai oleh pihak ketiga I. Revitalisasi Solo Teknopak Halaman 1-13 Upaya ini dapat ditinjuk ulang Khususnya terhadap muatan atau isi perjanjian Yang telah disepakati bersama antar pihak Pembangunan STP saat ini Tidak konsisten dengan menjebaran visi dan misi Dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 Pengelolaan STP saat ini Dengan skema badan layan umum daerah Atau BELUD Yang melibatkan biaya ketiga Sama sekali tidak menguntungkan Pemerintah Kota Surakarta Dengan alasan Tidak berkontribusi terhadap Pendapatan asli daerah Akan tetapi sebaliknya Justru masih meminta pembiayaan Dari ABBD Kota Surakarta Dalam perkembangannya Laporan terkait hasil Outcome Dan manfaat atau benefit Atas kerjasama dengan biaya ketiga ini Tidak dirasakan dengan baik Oleh warga atau masyarakat Di Kota Surakarta Rapat Parimunadewan yang terhormat 17 titik prioritas pembangunan Ditujukan untuk memberikan Akselerasi pembangunan Kota Surakarta Yang dampaknya diharapkan Dapat memberikan manfaat Bagi pertumbuhan ekonomi Dan kesejahteraan masyarakat Atas rekomendasi Agar pemanfaatannya Dikoordinasikan dengan DPRD Akan menjadi perhatian ke depan Sedangkan pengelolaan Solo Teknopak Akan dilakukan Kajian ekonomis Hukum Dan kelembagaan Agar dapat dikelola Secara akuntabel Guna peningkatan Pelayanan publik Dengan prinsip-prinsip Pengelolaan bisnis yang sehat Rapat Parimunadewan yang terhormat Kemandirian keuangan daerah Menjadi tolak ukur Kemampuan Pemerintah daerah Dalam memwujudkan Otonomi daerah Hal ini menjadi tantangan Mengingat potensi pendapatan Asli daerah Kota Surakarta Terbatas pada Pengembangan Berdagangan dan jasa Sehingga selain mengoptimalkan Potensi penerimaan pajak Dan retribusi daerah Dengan intensifikasi Dan ekstensifikasi Yang lebih akurat Juga Perlu lebih bijak Dalam pengelolaan Belanja daerah Pelaksanaan pembangunan Telah berpeduman Pada pencapaian target Indikator kinerja utama Atau IKU Memang terdapat Beberapa IKU Belum mencapai target Yang ditetapkan Sehingga hal tersebut Akan menjadi tatatan Kedepan Untuk diprioritaskan Dalam perencanaan Program atau kegiatan Dan anggaranya Upaya penurunan Angka pengangguran Di Kota Surakarta Dilakukan melalui Langkah-langkah strategis Secara pintah helik Termasuk upaya Penganggatan pegawai Non-ASN Yang berpeduman Pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang aparatur Sibil Negara Atas rekomendasi Yang diberikan Kami bersama Seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah Berkomitmen Untuk menindaklanjuti Rekomendasi tersebut Sesuai ketentuan Perundang-undangan Dan kemampuan Keuangan daerah Demi perbaikan Kinerja Pemerintah Kota Surakarta Rapat Parimurna Dewan Yang terhormat Pada kesempatan ini Saya mengajak Seluruh komponen Penyelenggara Pemerintah Daerah Masyarakat Stakeholder Untuk turut serta Bersama-sama Membangun Kota Surakarta Mengoptimalkan Pemberdayaan masyarakat Menjaga kondusivitas Dalam menghadapi Pilkada Serentak Akhir tahun 2024 ini Serta meningkatkan Kewaspadaan terhadap Perubahan iklim Untuk mewujudkan Ketahanan daerah Secara berkelanjutan Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa melindungi Dan membimbing kita Dalam pengabdian Dan memberikan pelayanan Terbaik kepada masyarakat Untuk mewujudkan Surakarta Sebagai kota budaya yang modern Tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surakarta 30 April 2024 Walikota Surakarta Ibran Raga Puming Raga Terima kasih Terima kasih Terima kasih